Dan pemirsa saat ini TNI sedang melakukan geladi bersih untuk kepacara HUT TNI 2 hari ke depan. Dari lokasi peringatan HUT TNI ke-72 tahun di Cilegon, Banten, sudah ada rekan kami, Irfan Tanjung, di sana. Irfan, bagaimana suasana geladi bersih hingga siang ini? Ya, baik Pandi dan juga pemirsa untuk menyambut perayaan HUT TNI yang ke-72 yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2017 mendatang. Yang akan diselenggarakan di dermaga kia tindak Cilegon, Banten ini. Segala persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Seperti halnya, pada hari ini Pandi, geladi bersih dilakukan pada pukul 8 dan masih berlangsung hingga hari yang hari ini. Untuk geladi bersih pun dipantau langsung oleh Panglima TNI, Diat, 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 TNI, dan juga kepala Staf Angkatan Darat dan juga Laut. Dan memang untuk geladi bersih ini sekitar 18 ribu prajurit ATNI yang ditanyi atal laut, darat, dan juga darat melakukan geladi bersih seperti mulai dari atraksi-atraksi yang nantinya akan ditunjukkan di hari ini pada tanggal 5 Oktober. Dan memang Pandi ada hal yang menarik pada perayaan UTNI yang ke-72 pada tahun ini yang dimana nantinya TNI akan memperkenalkan beberapa alutsista terbarunya yang akan diatrasikan di hadapan masyarakat Banten dan juga sekitarnya. Ada pun beberapa alutsista yang akan diperlihatkan oleh TNI diantaranya adalah helikopter Apache, kemudiannya juga kendaraan pendaerat Ampibiringan, EPV Adikator Buatan Itali, dan juga kapal selam laga pasar tipe 304, dan yang kedua adalah KRI R.E. Marta Dinata dengan tipe SIGMA. Dan tentunya masyarakat sangat menanti atrasi-atraksi yang akan disebutkan oleh 18 ribu prajurit yang ada di Aceh Lombor ini. Demikianlah seluruh rangkaian latihan gabungan yang diperagakan oleh ketiga matra tentara nasional Indonesia. Ya akan seru sekali sepertinya hari ulang tahun TNI ke-72 tahun, 5 Oktober mendatang. Terima kasih Irfan Tanjung untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.